Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim wa barikala sayyidina Muhammad Perkenalkan Nama saya Barulaini CGP Asal dari Kota Pekan Baru Angkatan pertama Tempat bertugas SMA Babu Salam Pekan Baru Baiklah Hari ini saya akan menemonstrasikan Demonstrasi Kontekstual Pengambilan Keputusan Sebagai Pemimpin Pembelajaran Ini tugas dari Modul 3.1.a.7 Bagaimana Anda nanti akan Mentransfer dan menerapkan pengetahuan Yang Anda dapatkan Di program guru penggerak ini Di sekolah atau lingkungan asal Anda Banyak pengetahuan baru Yang kami dapatkan Pada program guru penggerak ini Materi-materi yang sangat berguna Untuk meningkatkan Kualitas proses pembelajaran Kemudian Bagaimana proses pembelajaran itu Berpusat pada Siswa Dan bagaimana memahami Karakter siswa Kebutuhan belajar siswa Agar Pembelajaran itu Betul-betul bermakta Bagi anak Nah Saya akan Mentransfer pertama kali Dengan Rekan-rekan sediawat Guru-guru Di SMA Babu Salam Pekan Baru Kami akan Sharing Pengetahuan yang kami Peroleh Dari program guru penggerak ini Baik secara langsung Ataupun melalui video Ataupun modul yang sudah kami Peroleh dari Program guru penggerak ini Kami akan menyampaikan Bahwasannya Materi-materi yang Disajikan pada program guru penggerak Itu sangat Bermanfaat sekali Untuk meningkatkan Kompetensi kita Sebagai guru Yang pada akhirnya Meningkatkan kualitas sekolah kita Kemudian Di lingkungan asal Ini Berkaitan dengan MGMP Saya anggap seperti itu Nah Kita akan Sharing juga pengetahuan Di forum-forum MGMP Karena kita tahu Tidak semua guru Yang Berkesempatan Mengikuti program ini Diakibatkan oleh Keterbatasan kuota Ataupun Kendala dari teman-teman Sendiri Mungkin Banyak kesibukan lain Ada kesibukan lain Dan lain sebagainya Akhirnya kita akan Share Dan kita senang Ketika pengetahuan ini Kita transfer Kita bagikan Dengan teman-teman yang lain Sehingga Banyak Bibit-bibit Banyak penggerak-penggerak lain Banyak sekolah-sekolah Yang akan Meningkatkan kualitas Gurunya masing-masing Dan pada akhirnya Berdampak pada Murid Kemudian Apa langkah-langkah awal Yang Anda akan Lakukan Untuk memulai Mengambil keputusan Berdasarkan Pemimpin pelan pelajaran Kita harus tahu dulu Keputusan apa Yang mau kita ambil Meningkatkan kompetensi guru Meningkatkan Motivasi anak Ini dulu Ya kan Nah Ada pun langkah-langkah awal Yang akan kita lakukan Sesuai dengan Alaman yang sudah kita Peroleh Dari Program guru penggerak ini Terutama di modul 3.1 Ada Sembilan langkah Kita Dalam mengambil Keputusan Sehingga Keputusan kita itu Tidak Tidak Sebatas Kehendak pribadi Mentang-mentang kita Pemimpinan ya Keinginan kita pribadi Tanpa Memikirkan Aspek-aspek Yang lain Tanpa Memikirkan Konsekuensi Yang lain Seperti itu ya Jadi untuk Mengambil Salah satu Contohnya Kita mau meningkatkan Kualitas Guru Ini langkah Pertamanya Kita kenal dulu Ada tidak Lina-lina yang Bersaling bertentangan Misalkan Ada Misalkan Guru Dalam menyiapkan Perangkat pembelajaran Dalam Kedisiplinan Kan Kan bertentangan Ada nilai-nilai yang bertentangan Kalau tidak ada Ya Tak perlu Kita Kita Lanjutkan kepada Langkah-langkah berikutnya Langsung diputuskan saja Karena Tidak ada Nanti yang akan Berakibat buruk Dengan yang lain Kemudian Setelah langkah pertama Kita tentukan Siapa saja yang terlibat Dalam Masalah itu Apakah guru Dengan pimpinan saja Atau guru Dengan siswa saja Atau ketiga aspek ini Guru Kepala sekolah Dan siswa Jadi ya Kemudian Lanjutkan Langkah-langkah selanjutnya Itu Kumpulkan fakta-fakta yang Relepan Apa sih Fakta-fakta yang Sudah kita dapatkan Di lapangan Begitu ya Nah Ini tentu dengan Situasi kondisi Di sekolah masing-masing Nah Teman-teman semua Bisa Menceknya apa sih Kalau kita mau Ngangkat Sesuatu Fakta-fakta yang Relepannya apa Kemudian Pengujian Benar atau Salah Nah dari fakta-fakta yang kita Dapatkan tadi Benar atau salah Nah Maka Acuan benar Salahnya Bukan karena kita Tidak suka dengan orang Bukan kita Karena kita Tidak bisa Kita anggap itu Tidak bagus Begitu ya Bukan itu yang menjadi Rujukan Atau patokan Yang jadi rujukan Adalah legalnya Legalnya Ini legal Regulasinya Nah ya kan Regulasi di sekolah itu Bagaimana Kalau gurunya memang Datang jam 7 Kemudian pulangnya Jam segini Kemudian kalau gurunya Di awal semester Menyiapkan ini Nah ini Regulasi Yang sudah Ditetapkan pihak sekolah Itu yang menjadi Acuan Pengujian Benar atau Salahnya Bukan Kehendak Pribadi Atau Ini Bukan objektifitas kita Jadi ada Regulasinya Kemudian intuisi ini Intuisi ini Apa namanya Kalau matematika intuisi itu Prediksinya Ini prediksinya ini Intuisi kita Kemudian Lanjutkan lagi Pengujian paradigma Benar Lawan benar Jadi benar Lawan benar Ini Paradigma Yang Memang Dilema Jadi ini Butuh Kemampuan Yang Yang luar biasa Kemudian Melakukan Prinsip resolusi Prinsip resolusi ini Setelah kita Pikirkan tadi Ada tidak kira-kira lagi Solusi-solusi yang kreatif lainnya Yang Sudah kita putuskan Yang belum terpikir sebelumnya Jadi ya Kemudian Dilanjutkan dengan Investigasi Trilema Kemudian Buat keputusan Nah setelah Keputusan ini dibuat Kemudian Diterapkan Disosialisasikan Nah Keputusan yang dibuat ini Bukan bersifat mutlak Artinya Tak boleh dirubah-rubah Tidak begitu Maka dibutuhkan lagi Lihat lagi Keputusan itu Dan refleksikan Ya Karena ini keputusan Dalam hal lingkup Sekolah Tentu ada perubahan Ada perbaikan Seperti itu ya Yang tidak berubah-berubah itu Seperti yang kita tahu adalah Keputusan Ketentuan-ketentuan Yang sudah dibuat oleh Allah SWT Yang termaktub dalam Al-Quran Dan dijelaskan oleh Baginda Nabi Kisar Besar Muhammad S.A.W. Menalui Sunnah-sunnahnya Itu tidak akan Ada Namanya Revisi Tapi keputusan kita Selaku manusia Pasti ada revisinya Sesuai dengan Perkembangan zamannya Kemudian Dengan menerapkan Empat paradigma Nah ini ya Individu lawan masyarakat Kemudian rasa keadilan Lawan rasa kasihan Gitu ya Ini banyak contoh-contohnya Kemudian Kebenaran Lawan kesetiaan Dia benar Tapi dia setia Ini ada contoh-contohnya Kemudian Jangka pendek Lawan jangka panjang Nah biasanya Kita lebih Mengedepankan Keputusan jangka pendek Tanpa melihat Konsekuensi jangka panjangnya Bagaimana nih Nah gitu ya Jadi apa yang kita mau pilih Keadilan gak Atau kasihan Begitu ya Jadi individu lawan masyarakat Ini kadang-kadang Kita benar Kemudian masyarakat Yang banyak itu Banyak yang salahnya Apakah kita tunduk Dengan yang banyak Sementara yang kita Benar Yang kita kemukakan Yang akan kita bawa Yang benar Kalau seperti ini Ini maka Islam itu Tidak akan pernah Jaya Begitu ya Karena Kita tahu Sirah Nabawi Nabi Muhammad S.A.W. itu datang Itu masyarakatnya Musrik semua Nabi Muhammad Tidak Jadi individu Satu lawan masyarakat Begitu Jadi apakah kita akan kalah Ini dibutuhkan Ketenangan Jiwa yang besar Begitu ya Kemudian Keadilan rasa kasihan nih Nah Keadilan nih Misalkan semua guru Tak boleh Membuka Kursus Kepada santri-santrinya Begitu ya Kemudian Ada satu Guru Memberikan kursus Dengan santrinya Dengan siswanya Dengan alasan Anaknya mau Istrinya mau Melahirkan Atau anak yang Mau masuk sekolah Jadi butuh biaya Yang lebih Yang lebih Banyak Sehingga dia Membutuhkan Masukan lain Misalkan dari Kursus itu Nah ini Paradigma Paradigma nih Apakah kita akan Melahirkan kasihan Lebih mengedepankan kasihan Atau Keadilan gitu ya Nah seperti itu ya Jadi yang ketiga Ini perlu lagi Ada prinsip-prinsip Mengambil keputusan Jadi Prinsip-prinsipnya Bukan Emosional Tapi ada Tiga prinsip disini Jadi yang pertama Berbasis Peraturan Begitu ya Jadi Yang pertama Berbasis peraturan Yang ini Nah Nah Seperti yang disampaikan tadi Peraturan itu Tidak selamanya Benar ya Kadangkala ada peraturan Yang kita buat itu Benar pada hari ini Kemudian beberapa tahun lagi Tidak cocok lagi Begitu Jadi kadang-kadang Peraturan itu Ada juga yang salah Ada ya Tidak selamanya Salah ada Begitu Kemudian Kedua Berpikir Hasil akhirnya Pokoknya harus begini Hasil akhirnya Siswanya harus tamat Ini Berbasis Hasil akhir Seperti itu Nah ini End best thinking Begitu ya Berpikir Berbasis Hasil akhir Akhirnya harus baik Begitu ya Jadi akhirnya gimana nanti Endingnya gimana Begitu ya Kemudian Ini yang lebih kita Ini kan Berpikir Berbasis Rasa peduli Nah ini yang lebih Lebih kita Tonjokkan Karena Apa yang kita Inginkan Maka Seperti itu pula Kita lakukan Pada orang lain Begitu Jadi berpikir Rasa peduli Ada care kita Dengan orang lain Ini kenapa terlambat Kita lihat dulu Jangan nanti Lalu kita marah-marahi Apa dulu masalahnya Karena kalau kita Dalam posisi itu Kita ingin juga Dimaklumi orang lain Begitu ya Jadi Inilah dia berbasis Rasa peduli Nah rasa peduli Tentunya Tidak Rasa peduli Yang Tentunya Profesional Begitu ya Misalkan kita ingin Diperhatikan Orang lain pun Juga ingin diperhatikan Orang lain ingin Diperhatikan Kita pun juga Ingin dipedulikan Apa yang kita inginkan Lakukan pula Sama orang lain Tentu dengan Prinsip-prinsip Pengambilan Dan para Gikmat Keputusan yang tadi Mulai kapan Anda menerapkan Langkah-langkah tersebut Hari ini Besok Minggu depan Hari apa Nah Hari ini Sudah kami lakukan Catat rencana Anda Hingga Anda tidak lupa Benar Sudah kami catat Ini keputusan-keputusan Yang kita Sudah Lakukan Begitu ya Jadi mulai kapan Anda menerapkan Mulai dari kemarin-kemarin Siapa yang akan Menjadi pendamping Anda Dalam menjalankan Pengambilan Keputusan Sebagai pemimpin Pelan-pelajaran Seseorang Yang akan Menjadi teman Diskusi Anda Untuk menentukan Apakah langkah-langkah Yang Anda ambil Telah tepat Dan efektif Tentunya Kalau kebijakan ini Dibuat di sekolah Maka yang menjadi Pendamping kita Adalah Kepala sekolah Kemudian wakil-wakil Kepala sekolah Baik kurikulum Dan kesiswaan Karena ini menyangkut Dengan proses Pembelajaran Kemudian menyangkut Dengan siswa Kemudian juga Menyangkut dengan Wakil Sarana Karena kita Kebanyakan Menggunakan sarana-sarana Yang ada Di sekolah Begitu Jadi teman diskusi Adalah teman Rekan sejawat Teman CGP Lainnya Sekotapkan baru Kemudian Langkah Anda untuk Itu saja Apakah langkah-langkah Yang kita sudah tepat Atau sudah efektif Dan ada lagi Yang lebih Ada fasilitator Kemudian Fasilitator Dan pendamping Yang tentunya Siap membantu kami Dalam Menyelesaikan Pembelajaran Ini Berdasarkan Pengalaman-pengalaman Mereka tentunya Oke demikian saja Demonstrasi Konteksual Materi kali ini Terima kasih atas Perhatiannya Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih atas